Hai Bang Arun sudah pesan apa tadi ayam nalap ayam nalap ayam karena ayam itu ada dua macam Oke teman-teman malam ini kita makan bareng bersama Abang Harun jam lima tadi kah jam lima sore dan juga kita sudah lama tidak ketemu kan nah itulah nah jadi lebaran nanti kemana lebaran mungkin kita balik pulang kampung puasa dua hari kita harus pulang kampung Oh terakadu saya pulang posisinya kan seharusnya malamnya ada tiga nih harus ada riadno nih di apotek dia seperti ini teman-teman menu kita kita malam ini makanan sederhana biar enggak masuk angin pakai kecap manis deh kita sedang akan masing-masing sikit ya 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 terbiasa dengan masing-masing di ayam ini udah biasa ayam oke sambil kita nikmatin oke teman-teman makan malam kami berdua dengan Bang Arun sudah selesai malam ini kita lanjut kemana nih Bang Arun ke atas oke guys sekarang kita berada di depan rumahnya hariatno official kan main ya bos kita nikmatnya makin maju makin maju perutnya guys hariatno official lihat nih guys semakin buncit guys gimana beliau berjalan-jalan biar kami tadi pikir makan aku telpon tadi tuh dia potek katanya nah malam ini kita lagi ngumpul nih teman-teman ini lumayan berhasil minyak makan ke minyak minyak kau buat buat apa-apa itu apa-apa itu dah hampir selesai masak? dah hampir aku tu kan bikin belakang juga masak? masak? masak yang bapa dia buat ini ini banyak itu bagus ya itu bikin buat bikin video itu oh sayang tadi banyak-banyak nyampe dah sesuai kenapa? ya 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 nah cuma aku sudah tahu nih caranya kan aku ya ini sebenarnya di parut kelapa set dendam dendam kan diperaskan nah simpan di tempat simpan tempat simpan tempat tapi simpan diperas begitu simpan lagi dua kali kan ya nah yang sudah di santan terini ditutup ditutup dan kukas berapa biji kelapa nya berapa biji yang kemarin itu berapa biji jadinya nah cuma itu cara lambat kemarin kenapa aku bilang lambat karena dia rebus kalau kita pakai gas kita sudah berhenti di gas kita masih pakai gaya api kemarin seandainya pakai gas habislah gasnya karena dari jam dari jam 3 sampai jam 6 itu lamanya berhenti ya jadi kita rebus dari jam 4 tapi lumayan juga ini 3 becet kelapa nah tapi kalau mau murahnya itu itu bantu diperas airnya itu kan gas masuk ke kulkas gas masuk ke tempat yang begini kan masuk ke tempat itu tutup masuk ke kulkas nah nanti datu membeku nah yang membukuin jatuh sih membukuin yang membukuin itu nah yang di atas yang masuk ke tempat ini yang kita anu masa sebentar ya itu tidak lama itu harus diliminkan ke tempat tapi kalau nanti kasih maksudnya kalau orang pakai gas dia tidak kalau di gas memang kalau mau hemat biaya ya pakai kayu api kalau di kampung bisa ikut kayu api itu beda itu sama gas itu perbedaannya itu di ini mungkin dari wanginya wanginya ya nah kalau kita mau bicara ini kan ditentangnya orang itu ini gas itu kalau dulu kita yang pakai gas kan ini tidak enak di kampung pakai kayu tapi kalau di kota pakai gas kan nah itulah ini mahal begitu nah bicara orang kota antisipasi itu ini semaksud yang kulkas lah di ini cepat itu cepat yang buku itu kita ambil itu yang berapa jam sejak itu diambil langsung di minyak nah kita ada nambah biaya dari situ artinya kita tidak pakai gas lagi kan cuma sebentar saja jadi kalau dia tidak kasih masuk kulkas langsung rebus lama ya lama timbul dia punya lemak ya timbul dia punya minyak timbul dia ambil cuma lama oh begitu ya lama lama nunggunya sudah kita kerja yang capek manual itu pangutnya susah nah tapi seandainya koda apa yang itu yang gilin itu nah apa yang itu untuk gilin lombok apa itu blender nah blender cepat mau di blender aja yang itu enggak kenapa tadi kan ini manual di parut itu nah itu di blender kalau mau lebih cepat lagi bawa ke pasar pasar tinggal tinggal terima santan aja yang dipakai apanya santannya kelapaknya kelapak 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 oke lah kalau begitu minyak goreng banyak minyak goreng tapi kurang sedap bener ya tidak pakai minyak goreng kalau minyak goreng itu akan lambat banyak proses tapi kita kita dah butuh waktu lama bang untuk harga minyak 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 sementara kita memang bisa beli minyak goreng beli tapi kita tidak bisa kita boleh buat kita tidak makan kan atau buat minyak goreng sendiri dari kelapa malam ini kita ketemu membahas minyak goreng kita lama kita tidak ketemu sekali ketemu tanya minyak goreng oke teman-teman alhamdulillah malam ini kita sudah berkumpul kembali dilan dilan soalnya pasir itu 60 ton mau diantar ke Arab nah 60 ton itu 80 ribu karung sini kalau orang Arab pesan ke pasir kenayan nah bayangan kalau sebenarnya itu padang pasir aku kan habis menjawabkan itu sudah saya ketawa tambah video sampai saya ketawa oke ya bingung 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 bang orang nonton kak sudah yang yang pasir mantan mantan pembalap seorang mantan pembalap menjadi tukang pasir tukang pasir COD jadi rupanya kenapa sungai kayaknya dulu kenapa keruh kayak gini warnanya kecoklatan rupanya dulu pernah karam kapal besar bawa kopi meg gak tau berapa ton kemana kopi meg itu tempah di sungai itu nah itulah bisa jadi warna coklat jadi kopi meg oke lah teman-teman inilah pertemuan kita malam ini sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa di subscribe like comment and share di channel hariatno official harun karak 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 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum Terima kasih.